Pace Mace Sredorang, kita punya berita pertama ini dari Kota Sorong. Jadi akibat tolak tanda tangan surat persetujuan pemakanan daerah Otonwi Baru, Rumah Dinas Bupati Sorong Selatan Pace Otoihalau di Palang Warga Imeko di Kota Sorong hari Rabu kemarin. Pace Mace Sredorang, Rumah Dinas Bupati Sorong Selatan Pace Otoihalau yang beralamat Jalan Kurun No. 20 Sambil Tantor Wali Kota Sorong terpaksa jadi sesaran warga Inanwatan, Metamani, Kais, dan Kokoda. Menurut koordinator aksi Pace Simpson Mamare, tujuan orang Palang Rumah Bupati Otoihalau ini untuk menuntut realisasi pemekaran Kopaten Imeko yang sudah rampung 99 persen itu. Ini berulang kali kita temui Bupati hanya berasa sudah siap, sudah terjadi kenyataannya tidak ada. Dan kemarin pada terakhir itu, kemarin terakhir kami dapat informasi bahwa berkas yang dikirim ke Jakarta itu kurang. Tandatangan jadi kita tetap ada di sini. Tadi saya sudah kondiasi, Danim sudah bicara dengan saya, malah tadi dengan Bapak Oto sendiri, Danim sudah sampaikan untuk saya untuk bersama dan beliau, tapi saya tidak bisa. Jadi seberantakan untuk masanya yang sebuah. Jadi cuma satu parah saja yang terjadi di bawah Tosni. Ya, cuma hanya tanda tangan dari Pahata. Tentang berkas kekurangan itu sudah dilengkapkan dan sudah dibawa ke Jakarta. Cuma beliau ini, dia tidak bersedia untuk menandatangan itu. Sedangkan sebentar ini hanya satu jam saja, sedang DPR RI untuk menentukan Kabupaten keluar atau tidak. Ini kan yang kita kesalkan, kalau memang kalau sampai dengan satu jam ini tidak masuk, berarti kita harus kembali lagi dari NON. Kita harus tunggu sampai tahun 2016. Selain itu, Pak C. Mamare juga bilang, semua kelengkapan persyaratan administrasi daerah Oto Meme Baru sudah diserahkan ke Komisi 2 DPR RI. Hanya tunggu tanda tangan persetujuan dari Bupati sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Indok. Yang menimbulkan ketidakpuasan sehingga masa dorang buat aksi ini karena setiap kali ada pertemuan dengan masyarakat dan tim pejuang Kabupaten Imeko, Pak C. Oto Ihalau selalu memberikan harapan dan berjanji 100% memberikan dukungan pemekaran kepada Kabupaten Imeko. Tapi Pak C. Maci, kenyatanya terjadi itu, semua janji Bupati dua periode itu hanya bicara omong kosong saja. Masyarakat dorang juga ada mengancam akan hinduki kediaman Bupati sampai Pak C. Oto Ihalau tanda tangan surat persetujuan pemekaran Kabupaten Imeko untuk mengantisipasi hal-hal yang terdinginkan itu, dua peleton patroli Sabara Pohres Sorongkota dan dua peleton anggota Kodim 1503 Sorok diturunkan ke kediaman Bupati. Dari Sorong, Poh Barat, Pak C. Aris Balubun, Top TV melaporkan.